Intro Halo semuanya jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Inermos dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya nah pada kesempatan ini saya akan kembali menyajikan satu video saya akan menjelaskan cara untuk mengganti satuan ukur ya dari alat cek EasyTouch GCU 3in1 dan juga Meronisco Multi-Check 3in1 ya dari satuan ukur miligram per desiliter diubah ke milimol per liter ya atau sebaliknya dari milimol per liter ke miligram per desiliter baik seperti kita ketahui ya satuan ukurnya itu ini ya miligram per desiliter jadi seperti ini saya akan mengubahnya langsung ya caranya mudah ya teman-teman teman-teman tinggal melepas baterainya saja di sini ya kita bisa lihat ada tombol switch kanan-kiri ya kita bisa menggesernya saja ini di posisi kiri kita ubahnya ke kanan kita geser ini ya sudah tergeser ya yang hitam ini kemudian kita pasang kembali baterainya disini dinding skor juga sama kita bisa buka baterainya dulu kita geser ya ke kanan sudah kita pasang baterainya ya kita bisa cek ya maka satuannya berubah ya 4,3 milimol ya 5,0 milimol ya 4,6 9,2 untuk menggantinya teman-teman seperti tadi ulangi lagi caranya tinggal digeser saja ya untuk menormalkan kembali tinggal dibuka saja dicoba tinggal digeser ya digeser ke posisi sebelumnya ini yang nisku ya ya sama ya sudah berubah 4,8 milimol 4,5 milimol 4,3 untuk menormalkan kembali kesatuan ukurnya ke miligram per desiliter caranya sama tinggal dirubah saja lagi settingannya buka baterainya ya tinggal digeser saja ke posisi yang sebelumnya jika sudah pasang kembali baterai ya normal kembali ya satuannya ke miligram per desiliter yang merah nisku ya kembali ya ke miligram per desiliter jadi demikian caranya semoga bisa bermanfaat dan jika teman-teman menyukai video saya teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yusua Inormos like videonya serta share video ini jika perlu agar ke depan channel Yusua Inormos ini bisa lebih berkembang lagi sampai jumpa di video saya yang berikutnya salam sehat untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!